Komisi 4 DPR RI akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan limbah amonia PT. Pupuk Sriwijaya Palembang yang mengeluarkan bau tidak sedap hingga ke lingkungan warga. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia saat melakukan kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Rizky menyatakan Komisi 4 DPR akan melakukan mediasi secara intensif dengan PT. Pusri, guna menemukan solusi terbaik bagi masyarakat di sekitar kawasan pabrik. Pertama memang bicara limbah, banyak komplain masyarakat masalah limbah. Nah oleh karena itu komplain limbah CSR itu tadi sudah kita sampaikan dan alhamdulillah sudah ditanggapi oleh Pusri. Ya ditanggapi ini kan berproses, tidak bisa juga hari ini kita ngomong besok ini. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Imade Urip menekankan pengelolaan limbah PT. Pusri harus dikelola dengan baik agar tidak merugikan warga di sekitar kawasan pabrik. Kendati berdasarkan pemaparan PT. Pusri, pengelolaan limbah pabrik sudah cukup sistematis menilai masih perlu proses peninjauan dan tindakan lebih lanjut agar pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh PT. Pusri tidak mencemari lingkungan masyarakat sekitar. Disampaikan keluhan bagaimana limbah yang ada di PT. Pusri ini supaya betul-betul dikelola, ditreatment dengan baik, supaya tidak merugikan masyarakat di sekitarnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Fitian Aunilah, TV Air Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.